Ya shalom anak-anakku Matthew Level Gimana kabarnya Saya berharap Kamu pasti baik-baik aja di rumah ya Pasti senang Gembira Sekalipun kamu di rumah ya Kita Hari ini kita mau belajar Namun sebelumnya Kita akan mau bernyanyi dulu Kita mau bernyanyi Lagu Dari terbit matahari Sampai terbenamnya Nah itulah kasih Tuhan ya Kita akan bernyanyi Kamu ikutin teacher Calvin Bernyanyi bersama ya Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Berlang nama Tuhan Dikuji Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Berlang nama Tuhan Dikuji Nama Tuhan di uji Kita ikat sekali lagi ayah Semoga kalian semua di rumah Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Nama Tuhan di uji Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Nama Tuhan di uji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masjidnya Puji Tuhan Nama Tuhan di uji Biarlah nama Tuhan Dari terbit matahari Oke Kita mau berdoa ya Semuanya juga ikutin teacher Kalian berdoa Masing-masing ya Kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena anugerahmu Yang terus menolong kami Sekalipun kami masih Di dalam pandemi Corona ini Kami tetap bersyukur Tuhan Karena engkau menolong kami Sekalipun kami belajar di rumah Masing-masing Tetapi ada Tuhan Yang terus menopang kami Sehingga pembelajaran Dari sekolah pun Kami boleh Menikmatinya Oleh sebab itu Sekarang Kami mau belajar Engkau yang menopang kami Menolong kami Memberikan kami hati yang Fokus Memberikan pikiran yang fokus Untuk mau belajar dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Hari ini Kita Mau belajar Tema 13 Nah Kira-kira apa ya Tema 13 Nah tema 13 Itu Adalah Ciptaan Tuhan Semuanya Baik Nah Kira-kira Menurut kalian Apa sih Ciptaan Apa ya Ciptaannya Ciptaan Itu adalah Ya Hasil karya Atau kerja Ciptaan Tuhan Artinya Hasil karya Tuhan Ya Tadi kita mengenal Bahwa Ciptaan itu adalah Suatu Hasil karya Atau hasil kerja Nah Jadi Ciptaan Tuhan itu adalah Hasil karya Tuhan Jadi Apa yang ada di dunia ini Tuhan Yang menciptakan Itulah hasil Karyanya Itulah hasil Hasil kerjanya Ya Dia menciptakan Dunia ini Ya Kemudian setiap Ciptaan Tuhan Mempunyai fungsi Dan Semua ciptaan Tuhan Ya Tidak ada Satupun yang Tidak Memiliki Manfaatnya Misalnya Tuhan Menciptakan Pohon Ada Manfaatnya Di dalam Kejadian Satu Ayat 28 Sampai 30 Itu Menceritakan Tentang Ciptaan Tuhan Dan Manfaatnya Ya Tuhan Memberikan Semua Tumbuhan Dan Buah-buahan Untuk Untuk Manusia Agar Dapat Dijadikan Makanan Ya Jadi Itulah Tujuan Tuhan Menciptakan Semua Tumbuhan Ya Untuk Boleh Berbuah Kemudian Dipanen Dan Manfaatnya Adalah Buahnya Dinikmati Dimanfaatkan Seperti Misalnya Buah Mangga Apel Buah Naga Hutan Apa lagi Buah Semangka Itu Pasti Enak Ya Nah Kemudian Ada Beberapa Juga Yang Tuhan Ciptakan Ya Tuhan Juga Menciptakan Ikan Burung Dan Semua Binatang Agar Dimanfaatkan Manusia Dengan Baik Ya Jadi Tuhan Juga Menciptakan Binatang Ya Tuhan Menciptakan Ikan Di Laut Tuhan Juga Menciptakan Burung Di Udara Nah Ketika Tuhan Menciptakan Ikan Di Laut Kita Juga Bersyukur Artinya Kita Bisa Menikmati Ciptaan Tuhan Ketika Kita Ke Pasar Kita Bisa Membeli Ikan Yang Sudah Dipancing Oleh Orang Orang Yang Memancing Ikan Di Mengambil Ikan Di Laut Dia Memberikan Semuanya Itu Sungguh Baik Dia Berikan Dia Ciptakan Ikan Dia Ciptakan Binatang Dia Ciptakan Apa lagi Dia Ciptakan Burung Di Udara Nah Dia Ciptakan Binatang Yang Hidup Di Daratan Binatang Hidup Di Daratan Kira Kira Apa Ya Seperti Ayam Bebek Babi Misalnya Nah Kita Juga Bisa Menikmati Itu Sapi Nah Sapi Juga Kita Bisa Menikmatinya Kita Bisa Menikmati Susunya Kita Bisa Menikmati Apa Menikmati Dagingnya Ya Bisa Dibuatkan Bakso Ya Macam Macam Makanan Seperti Ayam Misalnya Bisa Dibu Di Apa Dimasak Dagingnya Ya Kita Bisa Menikmatinya Kita Bisa Dijadikan Ayam Goreng Ayam Gule Sob Ayam Nah Itu Dia Ya Jadi Semua Ciptaan Tuhan Bisa Dimanfaatkan Ya Nah Kalau Burung Di udara Kita Juga Bisa Menikmati Burung Di udara Ya Burung Berterbangan Kita Bisa Menikmatinya Melihat Gerakan Sayapnya Nah Kamu Tau Nggak Dari Mana Orang Bisa Membuat Pesawat Nah Itu Karena Mereka Belajar Melihat Burung Oh Iya Burung Bisa Terbang Apa Ya Kita Buat Apa Ya Nah Akhirnya Timbullah Pesawat Terbang Mengikuti Seperti Burung Terbang Ya Gitu ya Oke Nah Kemudian Tuhan juga Ciptakan Matahari Bulan Bintang Matahari Di siang hari Kita bisa menikmatinya Bulan Di malam hari Kita bisa menikmatinya Sehingga Di malam hari Kita pun Bisa Diterangi Oleh Bulan Kemudian Bintang-bintang Juga Pada malam hari Matahari Manfaatnya Pasti Penerangannya Dan juga Bukan hanya itu Matahari Bisa mengeringkan Ikan Baju Bisa dikeringkan Ya Tuhan juga Memberikan Tanah Tanah Sangat Penting Buat kita Kalau kita tidak ada Tanah Kita Hidup di mana Mau kita Jalan di mana Di atas laut Kita pasti Tenggelam Di udara Kita pasti Jatuh Nah Kemudian Anak-anak Kita juga Bisa melihat Bahwa Apa sih Fungsi dari Manusia Kita Kita sendiri Pasti kita Bermanfaat Kita bisa Menjaga Hewan Menjaga Ciptaan Lain Menjaga Tumbuhan Merawat Ciptaan Tuhan Nah Itu Fungsi kita Kita bisa Mengasih Orang lain Juga Kita bisa Merawat Dia Kita bisa Menolong Dia Nah Itu Fungsi kita Kita Sebagai Ciptaan Tuhan Oke Nah Kalau begitu Seperti Perintah Dalam Kejadian Satu Ayat 28 Kan Tuhan Menginginkan Manusia Berkuasa Atas Segala Ciptaannya Tetapi Manusia Harus Menjaga Dan Memakai Semua Ciptaan Tuhan Sesuai Dengan Kekunaan Yang Tuhan Inginkan Nah Bagaimana Caranya Memanfaatkan Ciptaan Tuhan Yang Pertama Manusia Mengolah Tanah Untuk Ditanami Tumbuhan Tanah Diolah Dicangkul Lalu Lalu Kemudian Ditanami Padi Kalau Kalian Pernah Ke Sawah Ditanami Cabek Ditanami Apalagi Buah-buahan Ya Itu Fungsi Daripada Memanfaatkan Ciptaan Tuhan Ya Kemudian Manusia Juga Menanam Bungan Di Halaman Rumah Kita Bisa Manfaatkan Halaman Rumah Kita Untuk Bisa Menanam Ya Menanam Bunga Di situ Oke Kemudian Manusia Juga Memelihara Anjing Kesayangannya Anjing Dapat Menjaga Rumah Nah Kalau Binatang Juga Bisa Menjaga Rumah Kita Loh Ya Jadi Kita Harus Menyayangi Binatang Yang Ada Di Rumah Kemudian Manusia Juga Bisa Memelihara Ikan Di Kolam Ya Ikan Bisa Dimakan Oleh Manusia Seperti Yang Tadi Tijer Sudah Ceritakan Kemudian Manusia Memelihara Ayam Kenapa Karena Dagingnya Dan Telurnya Bisa Dimakan Ya Dibuat Enak Kemudian Bisa Juga Memakai Air Air Untuk Bisa Mandi Untuk Bisa Minum Eh Dimasak Dulu Ya Kita Juga Memanfaatkan Daun Kering Atau Batu Menjadi Hiasan Ya Batu Bisa Dibuat Hiasan Ya Kemudian Bisa Dibuat Sesuatu Yang Indah Nah Tetapi Bagaimana Kalau Kita Tidak Bisa Menjaga Ciptaan Tuhan Ya Apa Yang Terjadi Apa Sih Dampak Yang Tidak Baik Kalau Tidak Menjaga Ciptaan Tuhan Yang Pertama Pasti Perbuatannya Sikapnya Membuang Sampah Sembarangan Sehingga Menyebabkan Banjir Oke Kemudian Membuang Sampah Di Sungai Aduh Sungai Bisa Kotor Oke Kemudian Menebang Pohon Menyebabkan Lingkungan Menjadi Wah Panas Ya Di Batam Juga Panas Ya Oke Kemudian Berburu Banyak Binatang Menyebabkan Binatang Menjadi Sedikit Kalau Kita Kalau Ada Orang Orang Yang Suka Berburu Binatang Di Hutan Lalu Kemudian Binatang Apa saja Ditembak Sama Dia Habislah Binatang Sehingga Binatang Susah Perkembangannya Ya Oke Kemudian Menyiksa Binatang Seperti Ketika Ada Orang Yang Lihat Kucing Lalu Kemudian Ditondang Kucingnya Lihat Anjing Dia Lemparin Lihat Ayak Di Depan Rumah Dia Kejar Kemudian Dipukulin Nah Itu Tidak Bagus Tidak Bagus Ya Nah Itulah Yang Menjadi Pembelajaran Hari Ini Yang Pertama Kita Sudah Belajar Tentang Apa Ciptaan Tuhan Ya Bagaimana Tuhan Menciptakan Lalu Kemudian Bagaimana Cara Kita Memanfaatkannya Lalu Bagaimana Kita Melihat Dampak Buruk Kalau Tidak Menjaga Ciptaan Tuhan Sekian Dan Terima kasih Nanti Nanti tugasnya Teacher Akan Sertakan Di Video Terakhir Ya Kamu Perhatikan Dan Kamu Harus Kerjakan Terima 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 kasih.